Dan yang bingung kemudian dia mau memberi kamu petunjuk Dan hebatnya teman-teman Ketika kita dalam keadaan tidak tahu Allah ingin menunjukkan kita Sesuatu yang kita itu harus sadar Bahwasannya kita itu tidak tahu Contoh Ini maaf ya Kalau kita pelajar itu gak apalah Anak bayi Pernah bayi? Kayak ngerasain ya Pernah bayi? Anak bayi itu ketika udah habis masa Ketika dilahirkan Kemudian dia makan melalui Asi Betul? Pertanyaan saya ketika asi itu disodorkan ke mulutnya Siapa yang ngajari dia untuk disedot? Kenapa gak ditiup? Kenapa gak dibiarin? Kenapa gak ditiup gitu ya? Gitu ya Siapa yang ngajarin? Mama sedot nah sedot gitu Kan gak? Allah yang ngajarin ya Siapa yang ngajarin? Itulah Allah mengatakan kepada kita Dan dalam keadaan bingung pun Allah memberi kita petun Petunjuk kita yang gak tahu Ketika asi itu disodorkan ke dalam mulut kita Yang harusnya Yang mungkin Boleh kita tiup Atau kita diamkan aja Tapi disitulah Allah mengajarkan kepada kita Disedotulah biar Asi itu masuk ke dalam diri kita Ini bukti kecil bahwasannya Kalau kita itu gak sadar Bahwa ketika kita dalam keadaan bingung Ketika kita dalam keadaan tidak tahu Itu Allah yang memberikan petunjuk Kemudian Apalagi yang Allah Katakan disitu di ayat 9 Di ayat 10 Maka kepada orang-orang yang meminta-minta Janganlah kamu Menghardiknya Maka ketika ada orang-orang yang dalam keadaan bingung Gak tahu besok mau makan apa Kemudian dia minta-minta Kemudian ada orang yang Gak ngerti pelajaran Ada yang minta kunci jawaban Banyak kayak gitu ya Maka kepada orang-orang yang tiba-tiba baik Tiba-tiba ngutang Ada yang kayak gitu? Ketika setelah ngutang Lupa bayar Kacang lupa kulit Itu buruk atau baik? Bu Baik Kayak mana kita merasakan nikmatnya kacang Kalau tidak dipisahkan dengan kulit? Makanya kalau dikatakan Eh kau ini kacang lupa kulit Nabi Musa Itu adalah orang yang paling pertama kali Dikatakan sama Allah Kacang lupa kulit Iya gak? Nabi Musa itu dididik Dihidupkan di mana? Di kerajaan Fir'aun Di dalam istana? Istana Siapa yang ngasih makan? Fir'aun Siapa yang merawat? Fir'aun Tapi ketika udah besar Malah mau membunuh Fir'a Kacang lupa kulit gak tuh? Kacang lupa kulit Tapi itulah bagaimana cara kita menikmati nikmatnya kulit Eh nikmatnya Kacang Kulit enak bro Kulit ayam tuh enak Kulit ayam yang dibahas Kulit kacang Oh iya deng Kalian ini kan tipikal-tipikal Kalo makan KFC kulitnya dipisahin dulu Oh gak? Istri saya aja berarti Baper mereka Biasa ya padahal Oh jangan makan KFC ya Ada lah deh tuh 10 ribu 10 ribu pinggir jalan 10 ribu ya Oh 9 Udah 10 ribu pun ditawar Berapa? 12 Itu pun udah minta sambal banyak ya bang ya Nasinya agak tambal dikit bang Anak kos Anak kosin kayak gitu Kepada orang yang meminta-minta Janganlah kita kemudian Menghardik ya Menghardiknya Padahal kita dulu juga adalah orang yang tidak tahu Tahu Padahal dulu kita juga adalah orang yang meminta-minta Minta Kita minta ya Allah tunjukkanlah ya Allah Ya Allah tunjukkanlah ya Allah Jangan Tuh Kemudian di ayat ke 11 9 dan 11 Ayat 9 Allah mengatakan 4 Eh salah bro Ayat 8 Ayat 8 Allah mengatakan Wajah ada ke A Hilang Nah ini tadi Kepada orang-orang yang miskin Kemudian Dia memberikan Kecukupan Kenapa kita yang besar itu sekarang malah merasa kalah ketika kita dalam keadaan janin Jangan pernah kalah dalam keadaan janin Kenapa kita yang besar itu selalu menghiraukan bagaimana lah cara kita makan besok Cara kita untuk mempersekutukan Allah itu bukan hanya ketika kita menyembah agama lain Tapi ketika kita sadar Tapi ketika kita merasakan besok makan apa Itu sama aja udah mempersekutukan Tuhan kita yang punya kita Bahkan ketika kita kecil itu Ketika kita dalam keadaan perut ibu kita Satu Allah kasih masuk dalam tubuh kita itu makanan Melalui Oh kalian gak belajar ipa ya Melalui ari-ari Dari ari-ari ibu kita Serapan darah ibu kita Kita serap disitu Satu Saluran makan Allah kasih Dan hebatnya ketika kita melahirkan Ketika kita dilahirkan Bukan satu yang Allah kasih sumber rezeki yang masuk ke dalam diri kita Tapi du Yang tadinya satu di janin Allah jadikan dua Apa dua? Asi ibu ki Kita Maaf kanan dan ki Kiri Setelah kita udah selesai masa asi Dua tahun lewat Yang tadinya cuma tiga Kemudian Allah hadiahkan lagi tambahan dua Yang tadi satu Kemudian dua Allah jadikan empat Satu makan dan minuman Satu makanan Dua mie Minuman Makanan ada apa aja? Satu laut Kemudian ada lagi daging dan Sayuran Dan kemudian minumnya apa? Ada air Kemudian ada su Susu Empat Itu setelah sampai kita tua nanti Bahkan setelah kita meninggal Yang tadinya cuma satu Dua Empat Allah hadiahkan kepada kita itu Delapan pintu rezeki Untuk kita gampang masuk ke dalam pintu syur Syurga Makanya cara mempersekutukan Allah yang paling gampang itu Bukan ketika kita Menyebah agama lain Tapi ketika kita Merasa Besok Nak mau makan Apa? Apa? Bah� Terima kasih.